Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara setor tunai di aplikasi buka tabungan Standard Chartered Bank X Bukalapak. Saya buka dulu aplikasi buka tabungannya. Oke, jumlah saldo saya di rekening buka tabungan Standard Chartered Bank itu Rp50.000. 2004 ya, ini adalah saldo awal saya. Sekarang saya akan melakukan top up atau setor tunai ya, dari uang cash langsung. Oke, nah ini adalah uang cash saya ya, ini berjumlah Rp100.000 teman-teman. Cara untuk melakukan setor tunai itu kita cukup pergi ke minimarket terdekat saja ya, bisa ke Alphamart ya. Nanti kita akan pergi ke Alphamart, kita akan top up e-wallet dana, jadi kita akan menggunakan dana sebagai perantaranya teman-teman. Nanti kalau sudah dananya itu, sudah terisi saldonya, baru kita transfer ke rekening buka tabungan Standard Chartered Bank Bukalapak. Oke, saya akan pergi dulu ke Alphamart ya, untuk melakukan top up dana. Nah, sebelum itu saya ingin tunjukkan dulu saldo dana saya awalnya ya. Oke, saya perlihatkan dulu saldo dana awal saya berjumlah endol ya, artinya saya belum punya saldo dana. Sekarang saya akan melakukan top up ke Alphamart ya. 083 Oke, saya sudah selesai melakukan top up dana, saya buka dulu aplikasi dananya. Nah, sekarang saldo dana saya sudah bertambah ya, sekarang menjadi Rp100.000. Sekedar informasi, kalau kita top up dana di Alphamart itu tidak ada biaya admin ya, jadi kalau kita store Rp100.000, maka yang masuk ke saldo dana kita juga Rp100.000. Selanjutnya, kita tinggal transfer saja saldo dana ini ke rekening buka tabungan Standard Chartered Bank. Nah, pertama kita copy dulu nomor rekeningnya ya, teman-teman. Kita buka dulu aplikasi buka tabungannya. Lalu kita copy nomor rekeningnya ya, kita klik lihat detail rekening, lalu kita klik salin ya pada bagian bawah, salin, berhasil disalin. Selanjutnya, kita kembali ke aplikasi dana, kita klik kirim ya pada bagian atas, lalu kita klik kirim ke bank, klik tambah rekening bank baru. Pilihan bank, disini kita pilih ya banknya, karena buka tabungan itu adalah Standard Chartered Bank ya, kita disini kita ketik saja teman-teman, cari nama bankmu disini ya, ketik standar. Nah, ini teman-teman ya, Standard Chartered Bank sudah ketemu. Di bawahnya, masukkan nomor rekening, kita tinggal tempel saja ya, tadi kan kita sudah salin nomor rekeningnya. Oh, nggak bisa ditempel ya. Itu karena selain nomor rekening yang tersalin, ada juga namanya juga tersalin dia ya. Jadi, kita tempel dulu di aplikasi lain ya, misalnya kita tempel di WA deh. Kita tempel dulu di aplikasi WhatsApp ya, kita tempel. Jadi, yang tersalin itu bukan hanya nomor rekening saja, tetapi ada juga nama bank, nama pemilik rekening, dan juga kode SWIFT ya, sehingga tidak bisa tertempel di aplikasi dananya. Sekarang langkahnya kita tinggal ulangi ya, ulangi salin bagian nomor rekeningnya saja, tanpa mengikut sertakan nama dan juga kode-kode begitu ya. Kita tinggal salin saja nomor rekeningnya, tanpa mengikut sertakan nama bank dan juga nama pemilik rekening. Kita klik salin teman-teman, nomor rekeningnya, kita kembali ke dana ya, dana, kita tempel lagi, sudah, kita klik simpan dan lanjut. Nah, maka akan muncul di bagian atas nama pemilik rekening ya, standar charter bank, disertai dengan nomor rekeningnya. Pastikan namanya sudah benar dulu, kalau sudah benar, kita lanjutkan jumlah kirim ya, nominalnya kita mau transfer berapa. Tadi kan saya setor 100 ribu ya, jadi saya transfer 100 ribu. Sudah, kita klik lanjut. Oh iya, di dana ini kita mendapat gratis transfer ya, jika kita transfernya itu minimal 50 ribu. Gratis transfer ya, kita klik lanjut. Konfirmasi pembayaran ya, kirim uang ke atas nama, lalu total harga 10 ribu, biaya transaksi gratis. Kita klik bayar. Oke, kirim uang ke 100 ribu sudah berhasil ya, pembayaran berhasil, ini kita tutup saja. Sekarang saldo dana saya sudah menjadi endol dan sudah berhasil ditransfer ke rekening buka tabungan standar charter bank. Kita buka dulu ya, aplikasi buka tabungannya. Nah teman-teman, sekarang sudah bertambah ya, saldo saya di rekening buka tabungan simpanan sekarang menjadi 150 ribu ya. Tadi kan 50 ribu, sekarang sudah menjadi 150 ribu. Kita bisa scroll ke bawah untuk melihat riwayat transaksinya. Nah di sini ditampilkan ya, IBFT. Nah itu pokoknya berhasil ditambahkan atau dikreditkan sebesar 100 ribu ya. Jadi sudah berhasil. Oke teman-teman, jadi begitulah caranya ya untuk melakukan setor tunai ke saldo rekening buka tabungan simpanan standar charter bank. Jadi caranya sangat mudah, kita tinggal memanfaatkan e-wallet dana dan juga minimarket alfamark ya. Jadi caranya sangat mudah. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!